Assalamualaikum hai semua jumpa lagi di channel youtube dapur bunda jeva apa kabar semuanya bunda-bunda semoga bunda-bunda sehat walafiat tak kurang suatu apapun dimudahkan rizkinya dan dilancarkan segala jalan urusannya amin ya robbal alamin oke di video kali ini aku mau share resep masakan sederhana ya yang gampang cara buatnya disini aku udah siapkan telur rebus yang sudah dikupas ya sebanyak setengah kilo kemudian siapkan minyak goreng secukupnya lalu kita goreng si telurnya oh iya teman-teman bagi teman-teman yang baru bergabung di channel aku boleh dong tekan subscribe-nya kalau udah terima kasih sambil menunggu telurnya matang kita siapkan bahan lainnya di sini ada 250 gram toge ya yang sudah aku cuci bersih lalu kita sisihkan siapkan juga ini buncis ya eh secukupnya aja kalau tidak kita suka boleh di skip ya Oke kita kembali ke telur ini telurnya jangan lupa ya dibalik ya biar matangnya merata kemudian setelah kuning kok coklatan seperti ini boleh kita angkat telurnya ya dan kita tiriskan lanjut kita akan potong-potong buncisnya ya bun potong-potong sesuai selera saja setelah selesai dipotong-potong boleh kita pindahkan ke dalam wadah ya bun kemudian kita akan siapkan satu buah bawang bombay kita iris sesuai selera aja ya potong-potong sesuai selera oke kemudian tambahkan juga dua siung bawang putih kita geprek dulu ya kemudian kita iris cincang kasar tambahkan juga enam siung bawang merah kemudian kita iris tipis disini aku tambahkan juga lima buah cabai merah ya ini aku pakai cabai keriting kalau bunda-bunda tidak suka pedas boleh di skip ya bun potong-potong juga satu buah tomat oke disini aku tambahkan juga satu batang daun bawang ya kita potong-potong sesuai selera setelah selesai dipotong-potong semuanya kemudian kita panaskan minyak kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita iris pertama masukkan dulu bawang merah dan bawang putih kita tumis sampai harum ya bun setelah bawangnya harum masukkan cabai-cabaiannya ya bun kemudian kita masukkan potongan buncis lalu kita aduk rata kemudian kita aduk rata kembali dan masak sampai agak layu ya bun oke kemudian kita tambahkan taugenya ya bun lalu kita tambahkan secukupnya air kemudian kita aduk rata sampai tercampur rata oke sambil menunggu togenya agak layu kita akan belah dua telur yang sudah kita goreng tadi ya bun balik lagi ke togenya kita tambahkan seasoning ya bun tambahkan kaldu bubuk secukupnya kemudian garam secukupnya lalu gula pasir secukupnya ya bun pokoknya sesuaikan dengan selera bunda-bunda semua ya lalu kita aduk rata sampai larut semua bumbunya setelah rasanya enak kita tambahkan tomat dan potongan daun bawang lalu kita aduk rata ya bun ini masak sebentar saja dan ini sudah matang ya bun dan ini kita masukkan telur yang sudah kita belah dua di atasnya ya bun oke alhamdulillah ya bun masakan kita sudah siap kemudian kita akan hidangkan dan ini dia sayur tauge telur mata-mata sudah siap dinikmati terima kasih sudah menonton like jika kalian suka video ini semoga bermanfaat bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on next video dadah 'll see you on next video